Wakil Ketua Pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat menyebut pembelajaran melalui dalam jaringan atau daring dinilai belum efektif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Barat meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat agar pembelajaran secara daring tersebut harus ada pendampingan. Itu kan tidak banyak muridnya dari desa luar. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Barat, Nurul Adha. saat ditemui di gedung DPRD Lombok Barat selasa siang tadi. Di mana rencana pemberian kuota oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kepada siswa sebesar 35GB, guru sebesar 42GB, serta mahasiswa dan dosen sebesar 50GB untuk membantu pembelajaran jarak jauh maupun dalam jaringan atau daring. Nurul Adha menilai di mana pembelajaran secara jarak jauh atau PJJ dan dalam jaringan atau daring dinilai tidak efektif karena dampak dari pembelajaran secara daring tersebut dikhawatirkan akan sulitnya terkontrol pengawasan bagi siswa. Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Lombok Barat meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat agar pembelajaran secara daring tersebut harus ada pengawasan serta pendampingan dari pihak guru maupun orang tua. Belajar daring, belajar online ini untuk pendampingan terhadap anak-anak kita baik pendampingan dari guru ataupun pendampingan dari orang tua kita tidak bisa melepas anak sebebas itu bermain internet ya karena anak-anak belum mampu memilah-milah misalnya aja anak buka internet ada iklan yang masuk kalau itu diklik kemudian iklannya iklan yang tidak bagus tidak baik buat perkembangan anak kan disini masalahnya oleh karenanya kalau DPRD sudah memberikan alternatif bekerjasama dengan ruang guru sehingga begitu anak-anak masuk ke websitenya ruang guru ada jaminan harus dipastikan ini jaminan bahwa anak-anak tidak akan terkena oleh paparan situs-situs yang tidak kita harapkan ditambahkan Nurul Adha meski ada kebijakan atau arahan dari Kemendikbud untuk pembelajaran daring namun perlu dipikirkan dan dikaji Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Barat untuk efek terlalu lama diberlakukan pembelajaran jarak jauh sebaliknya pembelajaran daring di perkotaan sangat cocok sedangkan untuk Lombok Barat yang banyak pedesaan maka pembelajaran daring dinilai belum menjadi alternatif sedangkan pembelajaran secara luring di tempat guru juga dinilai belum efektif karena perlu diperhatikan kondisi guru apakah dapat menyiapkan alat protokol kesehatan atau tidak Hamdi, Lombok TV, Lombok Barat